Oke pemerintah kali ini saya akan berbagi lagi yaitu cara mengatasi mulut baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati bersama Herbal Ari channel Herbal dan Kesehatan Di pemerintah kali ini saya akan berbagi lagi yaitu cara mengatasi mulut baik Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan rasa baik atau asam di mulut Anda Meskipun ada berbagai macam penyebab rasa baik di mulut Namun pada umumnya baik di mulut terjadi karena asam lambung naik atau efek samping menggunakan obat kebatan Tidak hanya itu kebersihan gigi dan mulut yang buruk juga ternyata berkontribusi besar terkait kondisi ini Mulut rasa baik memang akan memberikan ketidaknyamanan dan menurunkan selera makan Anda Namun jangan khawatir ada beberapa cara alami untuk mengatasi mulut baik Berikut ini adalah cara alami untuk mengatasi mulut baik Yang pertama adalah berkumur dengan larutan soda kue Baking soda ternyata dapat membantu menetralkan rasa pait di mulut Anda Lakukanlah berkumur dengan larutan baking soda jika mulut Anda terasa pait Larutkan seperempat sendok teh baking soda dan setengah sendok teh garam Dan diaduk dengan air hangat Kemudian berkumur-kumurlah dengan air tersebut lalu bilas dengan air besi sesudahnya Kemudian yang kedua adalah dengan makan buah jeruk Makan buah jeruk atau lemon bisa membantu menghilangkan sensasi pait dari mulut Anda Bagi kebanyakan orang cara ini manjur jika Anda memiliki rasa tidak enak di mulut karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu Hal ini terjadi karena rasa asam buah jeruk yang tajam mampu membantu menstimulasi indera perasa Anda Cara alami menghilangkan rasa pait di mulut yang ketiga adalah sikat lidah Menyikat atau membersihkan lidah secara perlahan akan membantu menyingkirkan rasa pait di mulut Anda Pasalnya lidah juga bisa menjadi sarang tubuhnya bakteri selain degusi dan gigi Nah menupuknya bakteri di reseptor pengecap lidah ini akan mengakibatkan mulut yang bau Dan berujung pada masalah kesehatan mulut dan gigi yang lainnya Namun ingat pastikan Anda menyikat lidah menggunakan alat khusus pembersih lidah Bukan dengan sikat gigi Kemudian yang keempat adalah jaga kebersihan mulut dengan baik Selain berbagai cara yang sudah disebutkan tadi Menjaga kebersihan mulut yang baik ternyata juga merupakan cara ampuh untuk memencegah penumpukan bakteri Dan sekaligus membantu menyingkirkan rasa tidak enak di dalam mulut kita Kebiasaan yang satu ini mudah dilakukan Yaitu dengan cukup menyikat gigi 2 kali sehari yaitu pagi hari dan malam hari sebelum tidur Kemudian yang kelima adalah banyak minum air putih Ini dilakukan untuk mengurangi kadar asam di perut Anda dan membuang racun dari mulut Anda Kemudian yang keenam dengan mengunyah permen karet yang beroroma jeruk atau peppermint setelah mengkonsumsi makanan pedas Yang ketujuh yaitu dengan mengunyah 1 sendok teh jengkeh atau kayu manis Kemudian yang kedelapan adalah batasi konsumsi makanan berlemak, berminyak, asam, dan pedas yang bisa memicu asam lambung naik Kemudian yang kesembilan adalah pada waktu makan dengan mengambil posisi makanan yang lebih kecil Kunyah makanan secara menyeluruh dan makanlah secara perlahan Bagi pemirsa adalah tadi 9 cara mengatasi mulut baik Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya dan tekan tanah loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih